Pertahanan Israel Menurut laporannya dijelaskan bahwa pasukannya berhasil mengguncang lokasi IDF di dataran tinggi Golan menggunakan pesawat tak berawak Al-Arfad. Namun sayangnya perlawanan Irak tidak mengungkapkan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Serangan ini sebagai lanjutan dari operasi di hari sebelumnya yang diklaim sebagai serangan terbesar sejak 1991. Di mana Senin kemarin, perlawanan Irak menyerang setidaknya lima aset Israel. Di antaranya aset di Palestinian Utara dan Selatan yang diduduki, Haifa dan Lembah Yordan. Perlawanan Irak mengaku bahwa rentetan serangan itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Perlawanan Irak juga menekankan bahwa pasukannya akan terus menggempur benteng pertahanan Zionis hingga genosida di Gaza dihentikan. Terima kasih telah menonton!